Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini kita akan membahas custom ROM Lineage OS 18. Ya, ini merupakan rilisan terbaru dari Lineage OS. Oh ya, ini adalah unofficial version ya. Kalau yang versi official, untuk Asus Max Pro M1 masih di versi Lineage OS 16. Custom ROM ini memiliki performa yang bagus dan kencang, bahkan untuk skor GPU benchmark-nya tertinggi jika dibanding dengan kompetitornya. Tapi custom ROM ini masih ada tapi-nya guys, jadi simak terus ya video ini. Oke, kita lihat dulu untuk versi custom ROM ini. ROM ini menggunakan base Android 11 dengan patch keamanan Android di 5 September 2020 dan kernel yang digunakan yaitu 4.4.235 Equinox V1.5 Sayonara. Di Asus Zenfone Max Pro M1 RAM 332GB ini berjalan cukup baik sekali dan saya suka sih dengan performa custom ROM ini. Kemudian untuk fitur sendiri, kita jangan berharap banyak ya, karena custom ROM dengan base AOSP ini tidak memberikan tool khusus untuk melakukan kustomisasi interface. Di menu display cuma tersedia tingkat kecerahan, mengatur tema gelap, cahaya, dan lain-lain. Di quick setting sendiri juga tidak terdapat banyak tool yang bisa kita gunakan guys. Mungkin developer custom ROM ini fokus untuk mengejar performa gamingnya. Jadi langsung aja kita tes untuk performanya. Pertama saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan custom ROM ini mendapatkan skor di... 263 untuk single core dan 1180an untuk multi core-nya. Ini angka yang cukup tinggi untuk HP di RAM 332GB. Kemudian kita tes untuk GPU. Di sini saya menggunakan GPU Benchmark. Dan custom ROM ini mendapatkan skor di 500 ribuan. Kayak segila banget. Untuk Corvus dan Nusantara Project dan teman-temannya masih mendapatkan skor di... ...angka 400 ribuan. Dan custom ROM ini tembus di 500 ribu. Seharusnya dengan skor ini, custom ROM ini memiliki performa gaming yang cukup stabil dan cukup kenceng ya. Dan sekarang langsung aja kita tes untuk bermain game. Di sini saya memainkan PUBG Mobile. Untuk settingan yang saya gunakan yaitu di HD dengan frame rate high. Game ini berjalan cukup bagus sekali di custom ROM ini. Saya tidak pernah menemukan frame drop sama sekali selama permainan game ini. Kemudian untuk fps meter sendiri di sini menunjukkan di 40-an fps. Dan ini cukup stabil di 40-an fps. Cukup bagus sih. Oh ya, kita lihat ya untuk gyroscope-nya. Apakah menyala di custom ROM ini? Dan di sini kita coba untuk aktifkan. Ya, dan gyroscope di sini masih berjalan baik. Tidak ada hambatan sama sekali. Oke, kemudian untuk bermain asfalt 9 di sini juga masih berjalan lancar guys. Bahkan saya jarang sekali menemukan lag di game ini. Ya, pokoknya custom ROM ini playable banget lah untuk bermain game. Apalagi untuk daily driver social media sangat mampu sekali. Untuk performa baterai sendiri cukup baik di sini. Ini saya lihat ya di bagian history. Untuk penggunaan selama 2 jam 1 menit. Baterai berkurang 16% guys. Dengan waktu screen on time-nya 1 jam 3 menitan. Kemudian untuk performa charging-nya juga cukup bagus. Kemudian untuk storage management. Custom ROM ini memakan penyimpanan internal sekitar 9GB dan 2GB untuk penggunaan RAM. Dengan performa yang bagus, custom ROM ini masih ada tapinya. Yang pertama yaitu untuk performa speaker yang menurut saya sih kurang optimal ya. Untuk powernya di sini cukup kenceng. Namun untuk bass-nya di sini tidak dapat sama sekali. Ya, saya bisa bilang untuk performanya cukup cempreng ya. Dan ini sangat disayangkan sih. Untuk format bebas sendiri di sini masih bisa kita nikmati. Oh ya, untuk mengaktifkan fitur ini yaitu kita masuk di developer. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita aktifkan untuk format bebas atau freeform-nya. Saya suka sih dengan fitur ini karena bisa nonton YouTube sambil kembali di home screen. Dan untuk kelamaan yang kedua yaitu untuk always on display-nya. Ya, di custom ROM ini always on display aktif secara otomatis. Dan saya cari-cari untuk menonaktifkan tidak ketemu-ketemu ya. Di bagian quick setting saya tidak menemukan tool always on display. Dan di bagian setting juga saya tidak menemukan ya. Mungkin saya yang kurang teliti ya. Kalau kalian tahu cara menonaktifkannya bisa tulis aja ya di kolom komentar. Agar kita semua bisa mengetahui cara menonaktifkannya guys. Selebihnya custom ROM ini masih oke untuk multitasking. Dan juga bermain gaming masih oke banget. Apalagi cuma untuk daily driver ya ini sudah lebih dari cukup lah. Enteng banget lah pokoknya. Saya suka sih untuk custom ROM Linete OS 18 ini. Oke untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery. Dan kita pilih web data, delvig, change data system dan juga vendor. Kita swipe ke kanan untuk proses penghapusan. Kita tunggu aja hingga prosesnya selesai guys. Setelah selesai kita kembali lagi ke files dan kita cari di mana kita menyimpan dari file Linete OS ini. Kemudian kita pilih untuk Linete OS dan kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan. Kita tunggu hingga proses penginstalannya selesai. Dan setelah proses penginstalan selesai kita kembali lagi ke menu file ya. Di sini kita pilih untuk gapsnya. Saya menggunakan gaps karena menggunakan Android 11 ya. Dan kita tunggu hingga proses penginstalan gaps atau Google aplikasinya selesai. Oke dan setelah selesai kita langsung aja reboot system guys. Dan kita tunggu hingga masuk ke menu custom ROMnya. Oh ya saya ingatkan lagi kalau Linete OS 18 ini adalah versi non-official. Kalau teman-teman ingin install yang versi ofisial bisa langsung aja download melalui website Linete OS guys. Oke saya kira itu dulu untuk review dan juga penginstalan custom ROM Linete OS 18. Kalau teman-teman suka jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel kita ini guys. Oke dan saya Rizky sampai jumpa di video selanjutnya.